Hai semuanya teman-teman Kita dari film Ratu Yonimo Ritam Aku Arya Irham sebagai Sandi Aku Hanna Arashid berpengar sebagai Nadia Aku Muzaki Ramdan berpengar sebagai Haki Aku Julia Parempuan berpengar sebagai Haki Dan sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan Premis singkat Beberapa keluarga harus pulang ke panti asuhan Dimana kepala keluarga para suami dibesarkan Karena pengurus pantinya sakit Lalu disana mereka entah kenapa mengalami teror yang luar biasa Dan harus menjadi jalan keluar dari situasi meneror Singkatnya itu Itu kalau misalkan film dulu kan ada perspektif Seharusnya Kalau misalkan di film sekarang itu lebih ke perspektif Makanya banyak banget cashnya kita disini Ya betul Terus ya diaplikasiin dalam Sekarang Ya kalau misalkan dulu yang tau mama Sekarang diaplikasi juga Terus harian-harian kita Ya mungkin yang signifikan sih teknologi Itu kita jauh lagi berkembang daripada Jaman dulu Dan itu mungkin yang membedakan juga Saat latinya Ya betul Just lo itu kayaknya Malah yang serunya kan ada dan dikannya itu Cari adrenalin kali sih orang pimpin itu Iya Karena mungkin Semua stress dan juga semua pikiran yang kita Ada di dalam pikiran Kalau misalkan nampak film baru itu ilangin gitu aja Buyan-buyan Buyan semuanya Ya itu sih dan Kita memang senang banget ya menjadi Salah satu film dari sekian banyak film Indonesia Horror yang bagus gitu Jadi Dan yang gue liat sih apalagi bulan ini ya Lagi banyak film ini Kamu jahil deh Ada banyak film Horror Indonesia yang bagus Dan semuanya sebenarnya menambahkan warna yang baru gitu Genre nya sama tapi ceritanya berbeda Cara mengeksplore horror dan terror sendiri juga berbeda Contohnya ya kalau ratu yang hitam ini Kita mengeksplore santai Kita mengeksplore ilmu hitam Dan kenapa itu sesuap yang sangat menakutkan Karena kan kalau kita ada kena terror Kita gak tau itu datang dari mana Kita gak tau siapa yang kiri Wujudnya kayak gimana Kita jadi mempertanyakan Apa yang kita pernah lakukan mungkin Untuk mendapatkan ini Dan akhirnya saling menjirigai Nah Saling menjirigai Itu yang tiba eksplode Paling pertama kali meranin orang Dari Patiasu kan Jadi aku sempat riset juga Gimana sih kalau misalnya Oh cerita Karakternya Hasri itu lahir Dari kecil udah ditunjukkan Diasuhan Jadi orang-orang yang Diasuhan gitu Kalau misalnya Anak yang dilahirin dari Diasuhan Dan Mungkin Dari karakter sendiri Yang sudah agak menyenang Dan Kadang-kadang Semuanya kekuasaan Itu juga beda Kalau Great Lady Kalau dari setiap Act of the film ini Keluar dari zona nyaman ya Beda banget Beda banget Kalau misalnya Kalian gue pribadi Banyak orang sering melihat gue Di film action Atau gue menjadi cewek yang Tough Di sini jadi cewek yang Hidup sekali Gitu Gak biasa dengan Hal-hal yang akan Dialami Gitu Kalau Ari juga film horror pertama kan Ya ini horror pertama juga Dan Menurut aku Seru banget sih karakternya Karena Dari latar banget juga Dapet Terus Karena dia Anak yang paling tua kan Dia merasakan pahitnya Hidup sebelum Orang tuanya menjadi Well Sukses Jadi dia Sedikit lebih dewasa Daripada anaknya yang kedua Betul Tapi Mungkin Kalau sekarang aku lebih Kan pengen tau aja sih Pengen tau hal baru terus Kepo juga Ya Karena kan Masih polos juga sih sebenernya Haki ini Haki tuh innocent banget Tapi punya kekuatan yang luar biasa ya Sebenernya Gua gue merasa Satu adegan yang cukup Impresif adalah adegannya Julio sih Men-specful Menurut dia sendiri Itu Seharian full ya Shootingnya Itu seharian full Jadi Ada cerita yang disujui Sebenernya di adegan itu Jadi Pas mengambil adegan itu Baru tau peraturan film horror Kayak Documental dan Fisik yang Kuat juga Yang cukup Untuk hari-hari yang dijual lewatin Jadi Ceritanya pake step plus bangunan gitu Dan Dikan paling sebut Jadi Dari awal sampe sore Selama Di step plus gitu Ehm Agak terintimidasi sih Pertama kali Karena Suaranya kenceng Setelah besar Berat lagi So Habis itu Ngakuin adegannya Harus ngelawan tangan sendiri Dengan ada Certain angle Di sini Jadi kayak Tapi Tiba-tiba Di akhir adegan Sempet Satu Kali Jadi kayak Mulutnya Setelah Jadi Itu yang Agak kaget juga Tapi Kalau mengenai Scene-scene yang seru dari trailer Menurut aku yang seru dari film ini adalah Kayak Diversity-nya Ditawarin dari film ini Karena Setiap karakter punya Font-nya masing-masing Jadi Setiap ketahukan Dari Setiap karakter itu Di reveal Jadi Ratunya bisa tahu Setiap karakter di sini Ketahukan yang paling personal itu Apa itu Jadi Dan itu yang dikembangin Makanya banyak banget teror yang berbeda Di reveal ini Yang menarik lagi Satu lagi mungkin Kita tuh Waktu pertama kegiat trailer tuh Wow banget Karena kita tuh Gak apa namanya Berenpat Berenpat Aku lumayan takut sih Tapi sejauh Kemarin syuting Ehm Gak Gak ngerasa takut Karena ditemani sama yang lain Jadi Atmosfer dari kita syuting Juga fun Nyanyi lah Dan yang lain Iya Tapi Yang serunya adalah Karena kita syuting di tempat Yang udah ditinggalin Lama banget Pabrik gila di Dan salah satu miliknya adalah Orang Belanda Yang ternyata baru tahu Huburannya di belakang rumah Bersih Itu membantu untuk Ehm Flow dari Rasa Atmosfernya dapet ya Atmosfernya sih Jadi kayak Membangun karakter kan Iya Karena itu Membangun emajinasi Biar bisa lebih Lata-lata karakter Percaya? Percaya? Pernah Melihat Atau Merasakan Ilmu-ilmu yang ada di Indonesia Sebenarnya Sebenarnya Film ini Sebenarnya Film ini Dalam ilmu hitam Dan masalah santet Dan masalah revenge Itu melintasi generasi Sebenarnya gitu Yang kita ingin gambarkan Di film ini Bahwa Siapa aja bisa kenan Sebenarnya Dan kita memang Dari background yang berbeda Cast ini memang garis banget Unik Unik Flash Untuk dilewatkan Itu dia Itu dia guys Kalo dari gue Kalo Thinks Hunters Bener-bener suka genre horror Ini adalah tribute kami Kepada salah satu Film ikonik horror Indonesia Dari zaman dulu Kalo kamu Kenapa harus buat Karena filmnya seru Sutradaranya bagus Penulisnya bagus Dan pemain-pemainnya juga bagus Dan dibuat dari Raffi Film Karena Raffi Film Punya banyak Film horror Pugin Betul Kalo dari aku Paling Karena film ini Bersifat personal Yes Dan jadi Kita bisa relay Jadi kalo misalnya aku secara pribadi Seba banget sama film Bisa Ada hubungan Sama aku secara personal Jadi Gila sih Yang bisa ditawar Dan Dan Dengan menonton film ini Kalian men-support Film Indonesia Betul Jadi jangan lupa nonton Ratu Ilmi Dalam tanggal 7 November Radioskop Sampai jumpa Thinks Hunters Bye Thinks Hunters